Nama aku Doni, disini aku ingin membagikan pengalamanku ketika diganggu makhluk halus dan mungkin bagiku ini adalah pengalaman yang paling menyeramkan. Kejadian ini terjadi sekitar tahun 2017, dimana saat itu aku diterima bekerja di salah satu pabrik, di sekitaran daerah Rancai Kek. Dan apa yang kualam ini terjadi ketika aku sudah bekerja selama dua minggu di sana. Ada beberapa shift kerja di pabrik itu, dan pada saat kejadian, hari itu aku sudah masuk kerja di shift siang. Sebenarnya tidak ada hal yang aneh yang terjadi, sebuahnya nampak biasa saja. Sekitar jam 4 sore, tiba-tiba hujan turun dengan lebat. Membuat langit yang tadinya cukup cerah, kini mendadak gelap. Sangat gelap. Di pabrik itu aku bekerja sebagai doper. Tugasnya adalah membawa kain dari satu gedung ke gedung yang lainnya untuk diperiksa. Saat itu aku kerja tanpa henti, terus-menerus mengambil kain dari gedung A, dan B lanjut ke gedung C. Di tengah hujan yang sangat lebat itu. Hingga tak sadar, ternyata sudah hampir maghrib. Aku berpikir untuk beristirahat sejenak. Jalan dari satu gedung ke gedung lainnya sebenarnya dekat. Namun karena aku membawa kain, jadi aku harus memutar. Sampai ketika pekerjaanku sudah selesai. Agar tidak jauh memutar, karena ingin lekas istirahat, aku memotong jalan melewati ruang generator pengatur tekanan angin. Yang saat itu sudah kosong. Karena operator yang bertugas pun, cuma sampai sore. Lorong tersebut, diisi oleh mesin-mesin besar, dan kondisinya saat itu gelap. Karena sudah tidak ada yang jaga. Ketika awal aku masuk, memang hawanya terasa berbeda. Sangat dingin. Tapi aku pikir, mungkin ya karena ini. Sedang hujan. sampai tak berapa lama, aku mendengar suara perempuan tertawa. Kontan aku langsung menengok ke arah belakang. Tapi tidak ada siapa-siapa. lalu aku cek barangkali ada temanku yang jahil. Tapi tetap tidak ada. Siapa ya? Jelas sekali suara tertawa itu. Aku lanjut berjalan. Sampai ketika waktu istirahat, aku coba bertanya ke teman-temanku. Apakah ada yang sengaja tertawa, berniat menjahili, saat aku lewat lorong generator. dan teman-temanku menjawab, tidak ada. Dan bahkan, mereka mengingatkanku. Tidak ada yang berani melewati lorong itu. Apalagi, sudah maghrib. Karena katanya disitu angker. Sore aja, ketika sudah tidak ada operator yang bekerja, tidak ada yang berani lewat ke sana. Karena sering banyak kejadian katanya. Jujur aku baru tahu. Ada cerita seperti itu di tempatku bekerja ini. Tapi ya, aku tidak percaya 100%. Namanya juga anak baru. Takut dibodoh-bodoh ini. Begitu pikirku. Jadi aku lebih bersikap bodoh amat. Lanjut, sekitar jam 9 malam. Aku yang sedang bekerja saat itu, berpikir lagi untuk menggunakan lorong generator untuk memangkas jalan dari gedung A ke gedung B. Agak pekerjaanku lebih cepat dan efisien. secara jalannya tidak memutar dan juga lebih dekat. Aku lupakan cerita teman-temanku yang mungkin hanya berusaha menakutiku saja. Ketika kembali melewati lorong itu, suara tertawa perempuan kembali terdengar. aku coba untuk tidak peduli. Terus berjalan, namun bukannya semakin hilang, suaranya malah semakin kencang, bahkan terasa seperti sangat dekat di telingaku. terdengarnya menggema, jadi kupikir ini sih pakai speaker bluetooth. aku yang cukup kesal sudah lelah, ditambah adik seperti ini. aku pun berkata, kalau berani kesini, ke depan, jangan cuma beraninya ngumpet dan jahil deh. saya itu kerja capek, tahu nggak? Bukan buat ngelainin jahil-jahilnya kayak beginian. Udah keluar aja yuk. Seketika tertawa itu hilang, semakin kuat pemikiranku ini teman-temanku yang jahil. aku lanjut berjalan, sebentar lagi aku sampai ke gedung, tiba-tiba tertawa itu terdengar lagi. Terdengar dari arah belakangku. Reflek aku melihat ke arah belakang, dan suara tertawanya, kali ini terdengar cukup jelas, tidak menggema. Aku melihat ke arah belakang, menengok kiri kanan, menatap cukup jauh, tidak ada siapa-siapa di lorong itu kosong. Sampai, aku merasakan suara tertawa perempuan itu ternyata berasal dari arah atas kepalaku. Dan begitu ku mendongekkan kepalaku ke atas, Astaga! sangat jelas terlihat wujud seorang perempuan berambut panjang melayang di atasku, menatap tajam ke arahku menyeringai sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Suara tertawa itu terdengar kali ini sangat jelas dari sosok perempuan itu. Sosok kutil anak terbang melayang di atasku. badanku kaku tidak bisa digerakkan, seakan dipaksa untuk terus melihatnya selama beberapa menit. Aku tidak bisa mengeluarkan suara apa-apa, berteriak pun aku tidak bisa, namun aku coba dan terus mencoba. mungkin sosok itu merasa tertantang olehku karena ucapanku sebelumnya yang terdengar sangat sompral. Dalam hati aku pun coba untuk meminta maaf jika ada perkataanku yang sompral dan menantang sambil aku teruskan dengan membaca doa sampai aku mendengar dalam batinku sosok itu menjawab ucapanku. Dalam hati terasa dia berkata setelah mendengar suara itu dalam batinku seketika itu juga tubuhku bisa kugerakan dan aku segera lari keluar dari lorong itu. Setelah kejadian itu aku sakit kurang lebih tiga hari. Demam tidak karuan ternyata mitos di tempat kerja aku tentang lorong itu angker ternyata benar dan ini bukan kali pertamanya orang mengalami kejadian itu mungkin aku hanya salah satunya sosok penunggu lorong itu jelas sosok perempuan itu yang jika sudah menjelang maghrib dan malam mungkin adalah waktunya mereka untuk berada di tempat itu. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati